Kembali lagi ke Overtime Indonesia Dan hari ini gue bareng sama Roke Padila Hei, what's up semuanya Yoi, dan ada Riko Spinboy One Street Fest AKA baru ya AKA baru Riko Spinboy itu AKA baru Nah, hari ini tuh Akan ngebahas tentang Sebenernya judulnya sih, Kobe Bryant 2.0 Makanya gue ngundangnya berat Makanya gue ngundangnya lu Jadi lawyernya dia Idolanya Riko itu ya Idola lu, idola lu juga itu Roke Tapi sebelumnya gue pengen Ngucapin ini dulu lah, semoga Nurkits Cepet sembuh ya Karena kalo kita liat patah kakinya tuh Lu udah nonton? Lu berdua udah liat dulu? Ya, gue sih liat dua kali ya Karena gue Gue tuh ngebayanginnya tuh Gimana ya, maksudnya gue dulu liat Paul George patah kaki aja tuh Ngilunya tuh sampe Nggak mau main basket seminggu lu Bisa begitu, bener? Iya, jadi kayak Aduh gue kayak males-malesan gitu Main basket gitu Kayak takut gitu Cuman Menurut lu tuh Si Nurkits ini Termasuk parah atau nggak kok? Kalo dari cederanya kemarin Ini sih comeback lah ya Maksudnya pemain NBA itu walaupun patah Gue nggak ngerti deh, maksudnya itu kan patah ya Kayak Paul George itu patah Tapi kenapa sih pemain NBA itu masih bisa kembali lagi main gitu? Justru kalo kata Temen-temen gue yang atlet sih ya Yang lebih pro Baik itu kali ke dokteran Memang lebih Kalo tulang patah itu Lebih mudah recovery dibanding lo ada Hamstring gitu Hamstring atau Achilles Segala macem itu lebih Lebih susah disembuhinnya That's why That's why si Paul George bisa balik lagi Justru kalo kata NBA itu Kayak gitu ya Yang kalo yang patah justru lebih gampang diobati Iya Ya mas kakal sih Mal secara itu kan Karena kan lo patah tinggal mungkin ke sugestinya aja kali Cuma kalo kekuatan di badan lo Kalo saraf lebih susah Tapi kalo tulang kan Dengan sendirinya dia bisa Ya makanya kalo kayak Chris Paul Udah kena hamstring sekali gitu Ya udah pasti akan Itu terus Apa namanya Akan kembali lagi Kumat lagi Tapi kalo patah gitu Jadi lebih baik patah atau hamstring Gak dua-duanya sih gue Gak dua-duanya sih Si Sean Livingstone dengkul ya Dengkul Dan waktu Sean Livingstone gue ada di lapangan tuh Pas banget Nonton Clippers lawan Bob Katz Itu Satu lapangan Hening Karena sejaya Karena takut semua ngeliat Sean Livingstone sih Ya tapi dia comeback sih Comeback Dan dapet juara abis itu Jadi gak udah Sama Golden State Jadi Ya itu ngucapin dulu buat Nurkid Semoga cepat kembalilah Comeback stronger Ya seperti yang udah-udah sih Cuman Gordon Hayward apa Abis itu Ujung-ujung semua balik Dan Sebelum kita bahas ke Kobe Bryant 2.0 ini Gue pengen ngebahas dulu Anak muda yang lagi gue kagumi Sebenernya gue kagumi udah sejak lama sih Cuman kayaknya ini anak itu kurang spotlight Dan Sepertinya kurang diapresiasi sama NBA Eh bukan sama NBA Sama masyarakat Amerika Mungkin karena timnya kah Atau rekornya apa segala macem Atau memang belum waktunya gitu Devin Booker Iya Zero kick interview dia pake baju gue Tapi cuma segini Iya Aduh Rok Nanggung banget Lalu saya naikin ke atas lagi gitu bajunya Tapi yang jelas Mungkin dari Rocky Padilla lah Yang udah pernah interview langsung Jadi lebih ngerti Devin Booker ini sebenernya Termasuk masa depan NBA Atau Ya nanti sampai dia tua segini-gini aja Kayak Steve Francis gitu Ya udah Jago-jago Tapi ya udah gitu Gue Tahun lalu Boleh bilang kayak Devin Booker ini salah satu Shooting guard masa depan Indonesia Eh kok Indonesia 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 Ini Di NBA Karena menurut gue Skills nembaknya luar biasa banget Dan dia Gak mainnya hanya 3 point Tapi dia bisa inside dan juga bisa outside Jadi Ya Men gue sih salah satu pendukung Devin Booker Dan gue yakin Dia akan mungkin beberapa tahun ke depan Akan masuk mungkin top 5 shooting guard di NBA sih Jadi menurut gue justru top 5 ya Jadi menurut gue justru top 5 ya Di point contest itu tuh Sesuatu yang Ya Yang bohongan ya Tahun lalu ya Tahun ini Joe Harris ya Jadi Kalau menurut lu justru Devin Booker bakal menjadi masa depan NBA kedepannya Betul Karena gue ngikutin karirnya dia dari Kentucky ya Dan Disitu dia improve terus Dan memang Kondisinya di Suns Kurang memungkinkan Di Suns Dia seterawannya terlalu Suns Terlalu Suns Terlalu Suns Menurut lu Rock dia harus pindah tim atau engga Atau sebenernya Phoenix Suns ini lama-lama juga bakal naik gitu Dia Kalau gue inget tuh Sebelum season ini mulai Dia sempet nge-tweet ya Bilang Last year tuh Last time lah Pokoknya Phoenix Suns gak masuk playoff Kayak ternyata tahun ini gak masuk lagi ya Dan Tapi kalau gue liat dari Attitude nya dia Dari Diminer nya dia Kayak masih happy Kayak di Sunsnya Maksudnya gak sedia Gak ngaru ya Maksudnya yaudah gue Kayak dia mungkin Percaya dengan prosesnya kali ya Apalagi dia bisa tahan kontrak 158 juta Kemarin ini Untuk 5 tahun kan Untuk 5 tahun Ini adalah kontrak terbesar Selama sejarah Phoenix Suns Ya mobilnya Ferrari juga Jadi kayak Gak sedih-sedih banget lagi Kok kalah banyak gitu Iya sih Jadi yaudah Anak muda lagi kan Gak peduli prestasi dulu Yang penting kaya Banyak kewets Ya Itu dulu Yang paling penting Kalau dari lu kok Menurut lu dia masa depan Seperti yang Rocky bilang gak Top 5 Top 5 bisa Top 3 sih brad Untuk top 5 shooting guard di NBA Bisa Karena memang Skill dia datas rata-rata Cuma bener Kenapa dengan timnya ini Walaupun diiming-imingi Si Di Henry Aiton bilang Kita akan jadi Kobi Shek Julit 2 Wah Ternyata Belum waktunya Belum waktunya Menurut gue belum Butuh pembuktian lebih panjang lagi Masih muda Orang-orang ini Ya masih muda Ya lu udah tua banget Dia baru masuk NBA kan Jadi ya wajar Tapi bakal cerah ya Bakal cerah ya All Star Caliber juga sih 5 tahun depan Di angkatan itu Di Angelor Russell Itu akan All Star sih 5 tahun lagi Dia udah pernah nyetak 70 poin Walaupun Awan Celtic Dia selalu bikin poin banyak Rekord Tapi selalu kalah Yang ini aja 50 poin Back to back Tapi kalah lagi Tapi gue harus menghargai lah Ngetak poin di NBA itu Susah banget Pastinya Jadi kalo lu bisa nyetak 70 poin Pasti lu pemain yang sangat spesial banget sih Lawan Celtics Di kandang Celtics pula Dan dia kalah Ya mungkin timnya gak mendukung aja Sebenernya kalo Devin Booker itu Masuk ke tim Misalkan dia Devin Booker Kita pasangin sama Siapa ya Misalkan Center yang lagi bagus deh Jual Embiid Ya misalkan jual Embiid Misalkan jual Embiid Dan ikut Ben Simmons juga Gue yakin Dewa itu orang Pasti Jadi ya Jadi menurut gue Ya bukan salah Devin Booker seutunya Karena kalo kita tau juga Mal Pasti kan Lawannya scoutingnya Cuma Devin Booker doang Jadi bener defense fokusnya Sama Devin Booker Jadi lu bayangin gak Kalo lu tiap hari dijaga double team Triple team Tapi lu masih bisa nyetak 50 poin Berarti segila itu sih Berarti kita setuju ya Bahwa dia adalah masa depan NBA Nah ngomong-ngomong masalah masa depan NBA Sekarang lagi ada perdebatan seru Masalah tentang Treyang dan Luka Doncic Jadi Treyang akhir-akhir ini Banyak mencahin rekor yang dia asis Dia tuh masuk ke Misalkan asis per gamenya Misalkan siapa 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 gitu 30 poin dan plus 5 asis Ya dan dia asis terbanyak di rookie juga Jadi dia mencahin rekor Bukan mencahin rekor Dia masuk ke Kayak Devin Booker masuk ke Apa 50 poin Poin Di musim ini Bareng sama Kevin Durant ada siapa Ada James Harden Nah dia Treyang ini termasuk mencahin rekor Untuk rookie Nama-nama besar juga kok Ada Michael Jordan Magic Johnson Nah Cuman kalo misalkan kita Ngomongin rookie of the year Luka Doncic kan Sebenernya konsisten Treyang baru setelah all-star Baru dia Gokil gitu Menurut tuh tetep Luka Doncic kah atau Treyang nih kok Ya dengan berat hati sih ya Laki luka Doncic ya Gue masih luka Doncic Karena memang Karena kalo menurut gue yang membedakan adalah Treyang itu lebih berperan di bola-bola terakhir Habis all-star break Itu ada 2 game kemarin dia tuh Buzzer beater Ya Disitu menurut gue sih Dia menunjukkan juga field goalnya naik Ya dia bisa berbicara banyak-banyak Sampai Black Griffin sama Donovan Mitchell Ampe nge-tweet kan Ya Ya Kenapa Donovan Mitchell dan Black Griffin bilang Kalo rookie of the year gue dia Iya Itu kan udah sesuatu banget Nah gue setuju sih Walaupun pada akhirnya Sama sih Seperti tahun lalu gue lebih suka Dicentathem Tapi yang menang Benjamin Karena karakter all-around player Sepertinya lebih disukai dengan Pers Juga Dan sama NBA nya ya Ya NBA nya juga Jadi daripada Treyang kayaknya Bakal Luka Doncic Karena di semua lini Luka Doncic tuh statistiknya ada tuh semua Di rookie Kalo lu sama Lebih sama Lebih sama sih Tapi memang Luka Doncic ini triple double juga lumayan sering ya season ini Dan kita gak bisa pungkiri Orangnya sangat mudah disukai gitu Betul Orangnya gak sombong gitu Jadi itu menjadi nilai plus juga Sedangkan Treyang Sayangnya di awal season itu Field goal percentage jelek Turnovers banyak banget Dan dia emang kesulitan Tapi emang setelah all-star dia bilang Dia tuh udah belajar banyak Jadi game nya tuh lebih slow motion kepada dia Sehingga dia sekarang bisa produktif banget gitu Tapi Treyang dan John Collins di Atlanta Gue ngefans banget sih Jadi lebih masa depan mana nih Treyang sama Devin Booker nih? Wah Ayo lu Lebih masa depan mana nih Treyang itu Beda tipe Beda tipe Ya tapi kan tetep harus ada yang bersinar lah salah satu Ibaratnya misalkan nanti Steph aja Clay Thompson udah pensiun The Marcus Cossier udah pensiun Lebron apalagi Kan pasti udah eranya Treyang MVP kandidat Atau Luka Doncic Atau Devin Booker Gue ntar kenapa Treyang gue Dibanding Devin Booker Treyang lu Entah kenapa Entah kenapa Gue gak tau Statementnya bahaya tuh Kenapa bisa Feeling aja Karena bener-bener Dulu gak ada yang duga Di saat step kerih mau naik Ternyata dia begitu Nah dia mengingatkan gue step kerih juga sih Gaya main kayak gitu Sutrin sejauh-jauh Crossovernya bagus Dan yang gue liat sih Attitude nya yang kayak Lo bisa kaki gitu Tapi confidence sih Itu penting menurut gue Jadi confidence penting Dari mana Devin bukan lebih kalem ya Lebih kalem Donasi gue kenal Cuma feeling aja Feeling Feeling Lebih bersinar Treyang Kalo lu Rok Wah gue kayak Masih Devin Booker sih gue Kita tau juga Devin Booker sekarang ini Kalo diliat season nya berapa kali Asis nya cukup banyak Kayak 10 asis keatas juga Tapi kalo gue bilang karena lebih mateng aja sih Tapi pasti Treyang juga ada masanya Nanti pasti akan jadi Akan jadi MVP kandidat lah Tiba-tiba masuk MVP kandidat gitu Jadi kalo gue Kalo gue sih Setujuh sama Rocky Padil gue Devin Booker Karena Devin Booker itu Mainnya lebih Gimana ya Lebih pintar aja gitu Kayak dia tuh Poinnya bisa 3 poinnya lebih bagus Kalo Treyang itu Takutnya hype doang Nanti kalo udah Dia gak dihype-in sama orang lagi Takutnya turun Kan Devin Booker gak ada hype Tapi bisa 70 poin 50-50 ya Berarti emang udah jago aja gitu Tapi kita gak tau Kan kembali lagi Kan baru musim pertama Dan kita Team match nya siapa Kedepannya kan berpengaruh Pasti lah Kobi kalo gak ada shake juga Gak akan Kayak gitu juga Jadi nanti Treyang Misalnya tadi Treyang sama John Collins Tiba-tiba jadi duo maut Musim-musim berikutnya Kalo semua udah pensiun Berarti kan bisa jadi Treyang bersinar Karena Devin Booker Siapa tau Dender item nya Ternyata gak support lagi Gitu kan Kita gak tau Nah sekarang oke Kita langsung ke pembahasan inti Yaitu adalah tentang Kobe Bryant 2.0 Dibuka dulu handphonenya Tolok mohon maaf Wallpapernya udah Kobe Bryant Iya bener 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 Jadi lagi ada pembahasan seru nih di Amerika Bahwa Ada satu pemain yang selalu dibanding-bandingkan Dengan Kobe Bryant Karena saat ini Dan Kobe Bryant nya pun udah ditanya juga Masalah tentang si pemain ini Dia bilang Lu mainnya oke lah Tapi gak akan menang championship Betul Dengan layak isolation Nah Itu dia Yaitu adalah James Sarden Yang dimana Kalo dari gue pribadi Ini kalian yang dengerin sekarang boleh Dan yang nonton video ini Rocky padi lagi record juga Gue sih percaya James Sarden back to back MVP kalo lupa Gue sih percaya itu Walaupun Rocky lebih ke Yanis Gue gak tau lu ya Mungkin benci karena dia dibanding-bandingin sama Kobe Jadi lu tiba-tiba Paul George gitu beda sendiri kan Tapi menurut gue dia akan back to back MVP Kenapa? Karena kalo kita lihat dari data James Sarden ini untuk musim ini aja Dia udah sebanyak 51 games 30 plus poin lebih Berarti udah Kobe Bryant udah lewat lah Udah lewat jauh kemana-mana gitu Untuk kategori itu Untuk kategori itu Soalnya kalo lu bahas defense team udah pasti kalah kemana-mana Karena Kobe Bryant 9 kali masuk first NBA defensive team Tapi dia gak pernah 0 Jadi jangan dibandingin dari situ ya Terus abis itu untuk di dalam 51 games itu Ada sebanyak 37 games 40 poin plus lebih Itu gila sih Itu gila loh 37 games di NBA itu untuk 40 poin terus aja Itu ya dengan tadi kita pembahasan yang Rocky bilang ya Defense NBA men Austin Rivers yang jago di high school aja Tiba-tiba bisa Gak bisa ngapa-ngapain di NBA gitu Ini itu gila Dan di dalam 37 games itu Ada 8 games dia 50 plus poin lebih 8 pertandingan Dia nyetaknya 50 Dan 2 pertandingan 60 Jadi sekarang itu ada orang yang bikin data gitu Siapa sih poin terbanyak season ini James Sarden Cable Walker James Sarden James Sarden Karena banyak Karena sampai ke bawah James Sarden James Sarden Karena 60 57 56 Gitu-gitu Jadi emang Menurut gue patut diapresiasi Tapi kalo dari Rico Spinboy sendiri nih Menurut tuh Layak gak dia dibilang Kobe Bryant 2.0 Atau cuma hype musim ini doang Dia bisa back to back MVP loh Kalo mau 2.0 Kobe Bryant Dengan Kobe Bryant Di tahun 2006 Oke Itu Kobe Bryant tuh 35,7 poin per game Dan itu juga gagal MVP Di situ si Steve Nash Jadi di compare ke tahun itu aja Karena dari segi Tapi lu itu BINGROP BINGROP Kan orang lu kayak BINGROP BINGROP lah Itu Kobe Bryant disitu sama Steve Nash BINGROP lah Kalo gitu Itu kayaknya jagoin Steve Nash Sebenernya Steve Nash Bahaya Cuma berarti di situ ada pertimbangan bahwa Tim tuh faktor penting Maksudnya Prestasi tim gitu Itu akan nyambung dengan Topik Comparison kita sama Janice dong Kalo begitu Makanya gue memilih Musim ini Janice As a rookie of the Hashtag team MVP season ini Jadi kalo lu bandingin James Sarden Kobe Bryant 2.0 Menurut gue masih jauh sih Mal Tapi di season ini Secara poin dia gila Gue pas Gue pas dia mecahin poin Ke game ke 23 30 plus poin itu Ampe dia posting videonya Si Kobe di Instagram dia Gua sedih sih Anjir jagoan gue dilewatin juga Dan dia berhasil Ampe sekarang juga masih Nick Cun Jadi gua Untuk musim ini In prime banget Masih in prime lagi Prime banget Sayangnya ya Masih di ranking 4 Western Conference sih Jadi justru Harusnya Belum bisa kita bandingin Sama Kobe Bryant masih jauh lah Belum Cuma kalo untuk Scorer Dia sehaus itu Sama Kobe Bisa Instingnya bisa Harusnya sih Kalo dia bisa 2 tahun lagi Kayak gini nih Baru lu bisa Baru lu bisa mendekati itu juga Baru mendekati ya Karena kalo Tapi gua sih Gua sih gak tau ini kan Soalnya kita ngomongin individu ya Bukan ngomongin Jumlah rings Atau ngomongin dia Kalo dia bisa back to back MVP tahun ini aja Kobe jelas kalah udah Karena Kobe cuma sekali MVP Walaupun sebenernya Dia harusnya bisa lebih dari satu Cuma kan Selalu kalah dari stiffness Cuma kalo misalkan kita Oke James Harden Secara individu ya Secara individu Secara mainnya dia Apa segala macem Udah Gak bisa tuh ya Maksudnya gak akan ngejar Jadi kayak Kobe gitu ya Misalnya Misalnya kita selalu ngomongin Gratus of all time Kan selalu Michael Jordan Kobe Bryant Sama Lebron Selalu bertiga ini kan Mungkin ada pembicaraan Kedepannya Steph nih Tapi kayaknya Makin kesini mulai hilang tuh Pembahasan tentang Steph Bisa gak James Harden Tiba-tiba dibahas Misalnya Rocky deh James Harden bisa gak Tiba-tiba dibahas jadi Wah Gratus of all time nih Ngeliat dia progresnya Musim ini gila-gilaan ya Nih masih primenya dia lagi Kita kalo ngomongin Gratus of all time Pasti harus ngomongin Cincin juara ya Ya sebenernya Ini individu sebenernya gua Poinnya ke individu sih Tapi kalo cincin juara kan Bill Russell lah Udah bunga lagi Tapi kan pasti ya Kita tau Lebron pun juga Punya tiga kali Cincin juara Dan juga Four time MVP Iya Four time MVP Dan Kobe Kalo biasanya Ada fans yang ledekin dia Cuma gini-gini dong Ya lima Harap pas lima Apalagi Michael Jordan Susah Jadi Bill Russell lah Sampai kaki Susah Menurut gua agak susah ya Untuk masukin James Harden Walaupun emang Dia gua akuin Gua sembah dia lah Cara dia tetap poin Gua sih sembah Gua tadinya jujur nih Gua ngomong disini ya Punci banget sama James Harden Gua punci banget Gua ga seneng aja Tapi tau musim ini Gua mulai goyah Iman gua Gatau kenapa Tapi emang sistemnya Mike D'Anton ini Cocok banget sama James Harden Seorang di lapangan Di lapangan lampu hijau Untuk terempak 3 poin Jadi Ini membantu dia Untuk bisa mencetak poin juga Serta Supporting castnya dia Boleh dibilang Yang mungkin skor juga Eric Gordon doang Sama Sebenernya sih Itu juga bagus kok Chris Paul Pijetaker juga menurut gua Oke lah Tapi Pijetaker terima bola enak Misalnya di corner gitu kan Gareth Green juga Gareth Green juga Jadi Osteen reverse Fokus offence nya tuh Di James Harden banget Jadi Dan dia pun Lo mau nembak 35 kali satu malem juga Ga akan ada yang marah gitu Ya maksudnya Dia memang presentase yang nembaknya sangat banyak Tapi Yang matenya kecil Masuknya sedikit gitu Nah ini udah mau jadi mamba mentality juga Hari ini kita tau Main abis 61 poin lawan Spurs Dia langsung workout Langsung fitness lagi Iya iya gue liat Itu bener-bener kayak Kobi lah Kobi juga selalu kan kita tau Bangun tiap hari Di jam 4 pagi Sampai sekarang pun Katanya masih bangun Dari jam 4 pagi Walaupun gak tau dia ngapain Karena udah agak gemuk ya Tapi katanya Emang kebiasaannya itu Ga bisa dihilangkan Jadi bener-bener ya Kalau mamba mentality nya Mungkin ada kali ya Dia pengen menang Ga mau kalah Dan killer insting nya juga Gue bilang Ya mirip-mirip lah Bisa dibilang kayak Kobi Waktu lawan Warriors Kita tau Dijaga 2 orang Dan juga satu lagi kan Clay Killer Insting lah Dia bisa masukin itu Lawan Spurs juga Killer Insting Walaupun dia kalah lawan Milwaukee Bucks ya Pas kita lagi rekaman ini Dia kalah sama Milwaukee Bucks Padahal disitu Ya ibaratnya disitu Kalau di NBA Gambarnya itu Rebutan Piala MVP Pertandingannya gitu Tapi ya Gatau sih Ya dia mungkin kandang Milwaukee Bucks Dan Milwaukee Bucks Lagi bagus juga mainnya Houston Rockets Jadi lagi kurang aja Jadi menurut gue itu Ga bisa perbandingan Nah cuma Berarti kalau misalkan Kita ga bisa bandingin sama Kobe Bryant Kalau misalkan Kita lihat cara mainnya dia Menurut gue sih cukup maruk ya Menurut gue Karena ya bener kata Rocky Maksudnya ya Itu timnya dia Wajar lah Orang juga ga akan marah Oke Jika kita bandingin sama Aylan Iverson Lebih bagus makanya James Harden sama Aylan Iverson Dari segi apa nih? Ya dari segi individu Dan kan Iverson juga sama Tipenya di Sixers Dia adalah tim yang Dia mau nge suit berapa kali juga Sixers ga akan marah gitu Jadi gini Gue kan street baller nih Isolation itu selalu menjadi Posisi Ya udah Posisi favorit gue buat nyerang Ya Di kacamata awam gue Itu yang bisa seperti itu Lo mau isolation all the time Itu cuma Lebron Di mata gue sebelumnya Oke Belum pernah ada shooting guard Yang bisa isolation Bahkan Jordan sekalipun Lo harus Dek Baru lo main badan Begitu juga Kobe Tapi kalau James Harden Itu gue bisa Ancet gampang banget tuh lewat ya Iya Itu yang Kobe menurut gue Gak bisa bahkan Sehalus itu Dan satu persamaan dengan Kobe Terus mau ke belas tangannya Giniin biar Itu 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 gila sih dia Dia gila sih Satu persamaan lagi yang ternyata kita Apa orang-orang di luar sana Menyamakan James Harden dengan Kobe Bryant adalah Sebenernya dia ketolong free throw Iya Misalkan dia 17 kali masukin bola Ngeshoot tapi 18 nya free throw gitu Jadi kayak Ya gue gak tau sih Jadi kalau misalnya dibandingin sama Allen Iverson gimana loh Gue masih Jam saren dong Iverson primetime gue masih Iverson sih Iverson sih Empat kali scoring champion men Six Dia bakal begitu juga loh Menurut gue Jam saren bisa kedepannya bisa begitu juga loh Ya gue masuk pertimbangan kategori size Size badan sih Itu sih Allen Iverson sih Ya Jadi kalau udah ngomongin size Jelas kita harus mengunggulkan Allen Iverson Ya Ya Menurut itu gitu juga dong Iya Kalau Iverson tuh gue Dulu ngefans juga ya Ya sama lah siapa tuh ngefans Allen Iverson gila Apalagi kita tau dia Yang pertama kali tinggal ya Kondro Kondro Gue dulu pernah nubat dia duluan Atau siapa duluan Siapa duluan Siapa duluan Tapi Ya akhirnya Culture nya yang membawa adalah Allen Iverson Jadi Dia lebih dari basket sih Kalau gue bilang bener dia Dia lebih ke culture Dia ngasih culture Dia ngasih culture juga Dan bagaimana dulu Pake baju baggages Baju baggy Dan juga Ya attitude kita tuh Dia ngelangkahin Tyron lu Jadi Kalau gue sih Kalau dari gaya Dan juga bermainnya Di lapangan Kita tau dia crossover Michael Jordan sekali Itu Gue masih Allen Iverson sih Karena Kita gak bisa bandingin nih Tahunnya Allen Iverson main Defense di NBA tuh Lebih nempel Lebih ketat lu Sedangkan Karena kalau kita tau Poin semua Mungkin Average point paling kecil 104 point per game Sedangkan Kalau tahun-tahunnya Averson Mungkin masih ada tim yang Average nya cuma 90 point 92 point Jadi Karena defense sangat-sangat Dan defense udah sangat longgar Karena memang mungkin Adam Silver juga ingin Ada Unsur entertainment Ada unsur entertainmentnya Sekarang ini Jadi permainan juga lebih cepat Shot clock Kalau dapet bola Sekarang offensive rebound cuma 14 Resetnya Jadi Banyak hal yang susah Sebenarnya dari dulu tuh gue juga agak Kurang suka Kalau kita harus bandingin Pemain Zaman sekarang Dengan pemain zaman dulu Karena permainannya beda banget Betul Ya bener Karena memang Makanya sekarang kan Selalu orang bilang kayak gitu NBA sekarang lemah NBA lemah gitu Tapi ya memang Kalau keras terus Entertainment nya kurang Jadi kompetitif ya Tapi secara entertainment kurang Cuma kan sekarang Adam Silver otaknya sangat-sangat entertainment Itu makanya Suka ada NBA Global Games Apa segala macem Untuk Menentertain fans-fans Yang tidak hanya di Amerika Jadi biar NBA itu Bener-bener global Jadi Oke Berarti Gak ada Gak ada Kita gak bisa bandingin ya James Sarden sama Kobe Bryant udah gak bisa ya Tentu aja dong Ome Udah gak bisa ya Berarti keputusannya udah Warnakan 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 Gimana nih sebagai cucunya Bobby Bryant Dari Vanessa Sepuku Om kedua Oke berarti udah Oke Kalau menurut gue Lo ngomongin shooting guard aja James Sarden harus ngeliatin D-weight Kalau menurut gue Jadi untuk shooting guard gak masuk Belom lah Bukan gak masuk Natyat Tunggu aja Pada akhir musimnya bisa berapa cincin Bisa berapa cincin Oke Ini cuma 1-2 musim dia gila Iya betul Kobe udah Belasan tahun 20 tahun Dan belasan tahunnya tuh gila Jadi Kalau 2 tahun baru lo ukur sih Belong Soalnya menurut gue Houston Rockets nih ada peluang Tahunnya Eh tahun depan Tahunnya dia Karena Golden State Warriors mungkin tahun depan Udah Bubar jalan Udah mulai pelan-pelan KD-nya cabut mungkin Clay-nya mungkin kita gak tau cabut Demarcus Gosien ditarik siapa Dramond Green juga kemungkinan cabut gitu Jadi Golden State ini Era terakhirnya dia Nah siapa yang kedua Terhebat di West Kalau Lakers gak datangin pemain yang jago-jago Atau Creepers mungkin ya Gak datangin pemain yang jago-jago Kemungkinan Houston Rockets yang megang Western Conference gitu Jadi ada kemungkinan besar Tahun depan James Harden dan teman-teman Bakal banyak dapetin rings Kalau gue ya Ini pemikiran gue Karena Golden State tahun ini Tahun akhirnya Jangan lupa East dong East yang dilupakan dong Iya Tapi ini kan ngomongin Westernnya Tapi gak dapet cincinnya harus juara NBA Bener juga sih Kalau East semuanya pada pindah ke East juga Iya Cuma kan Ke Wai aja ditanya bakal stay di Toronto gak Clippers Clippers Kemungkinannya bisa ke LA kan Jadi LA bisa kemungkinan tahun depan Lebih kuat daripada San Francisco Golden State Tapi Kita tidak bisa pungkiri bahwa Second bestnya Western adalah Houston Rockets Betul Jadi ya Mungkin ok saja belum bisa ngimbangin Houston Rockets Kalau di gue Jadi kemungkinan besar James Harden Kalau ngeliat trend ini Bisa jadi Gila nih Kalau gue sih Ya pokoknya Feeling lu ya Ya ini feeling gue Karena Golden State ini Terakhirnya dia Ini udah Era nya dia terakhir Abis itu musim depan pasti berantakan Mungkin masih jago Karena ada staff Tapi udah udah caur aja Udah Udah Bukan era nya dia gitu Jadi ya Ya jadi gitu ya Tapi ini terakhir sebelum mudahan MVP kah? Si James Harden Atau tetep Hiannis lu? Hiannis gue kalau lu Hiannis ya Maunya ya Karena ini gue sudah sempet bahas sama Rocky Cuman ya Kalau misalkan kita perbandingannya adalah Kalau Hiannis itu MVP musim ini Karena kan kalau pembahasan gue sama Rocky sebelumnya Kalau kita tarik Hiannis dari Bucks Bucks gak mungkin sejago sekarang Betul Tapi kalau perbandingan kayak gitu Harusnya Kalau Bronjes berkali-kali MVP Pas di Cleveland Cavaliers gitu Nah kalau ngeliat rekor Westbrook itu pernah MVP Karena cuma triple Mecahin rekornya triple-doubles Berarti kan ada kemungkinan bahwa NBA melihat rekor Bukan melihat Enggak melihat tim lagi Maksudnya bisa melihat sisi individual doang Jadi gue James Harden Lu Lu Hiannis Harden Tengkuku ya Gue James Harden Lu Rock Hampir goyah Iya goh sih goyah Cuman gue goyah gue Karena Karena di Rocky Box itu Posisi satu bukan hanya di East Tapi secara MB Seluruhan Iya benar Itu yang gue gak topi sih Gue setuju Tapi pembahasan James Harden ini Keras nih Oh iya Keras nih Jadi gue goyah iman gue Kita emang tau James Harden pun sekarang udah mencetak 30 poin lebih Lawan semua tim ya Iya lawan semua tim di NBA Iya lah Jadi itu luar biasa banget Pencapaian yang kita gak pernah Mungkin gak pernah lihat kali Gak pernah Jordan tahun 87 Jadi bener Jordan luar biasa banget Jordan kenapa tahun 87 30 poin terhadap semua tim Semuanya Oh iya berarti terakhir ya Berarti terakhir itu Jordan baru ini James Harden Gue kayak agak-agak goyah banget gitu Tapi gue tetep Dengan pendirian gue Yanis Yanis karena Rekornya Bucks nomor 1 di NBA Oh satu lagi Gue sebagai fans dari Kobe Gue harus mengakui Oh iya Kalau ada kemungkinan Dan 81 poinnya Kobe dipecahin Itu James Harden orang Oke Karena first quarter kemarin tuh Yang dia nyetak 61 itu First quarternya udah 24 Oke Itu gue gak mau liat Instagram Udah banyak ya Karena itu banyak Akan pecahin rekordnya Kobe 81 Gue gak mau Yang itu jangan dipecahin Tapi it's very possible Yang ngelakuin sih Iya ada kemungkinan besar nih Nyampe ke situ ya 81 bahkan Dia kan lebihin 82 Biar di atas Kobe Dia tinggal sekali pretro doang Jadi gitu guys Kurang lebih pembahasannya Kalian boleh Kalo ada yang gak serik Sama pembahasan kita Boleh komen di Instagram Overtime Indonesia Ini juga buat yang nonton channel Roke Padila Ini silahkan komen Silahkan berdebat Ini final 4 gak nih? Final 4 NCAA gak nih? Ya boleh deh Setelah terakhir deh Sweet Untuk diingetin gak? Sweet 16 Gue yang masuk kalo 4 ya Final 4 North Carolina Tar Heels Sudah pasti Terus Duke University Duke Gonzaga gue Gonzaga Tiga Satu lagi Kentucky Ini bracketnya beda gak nih? Kita gak main bracket Tapi Brackernya UNC sama Duke Beda Beda Gonzaga sama UNC sama Makanya UNC sama Gonzaga Pasti ketemu Cuma menurut gue Seinget gue Seinget gue Benerin aja Kalau salah Kentucky ke sisinya Duke Kayanya menurut gue Gue itu sih Gak pernah Gue selalu memiak North Carolina sih Karena si Jordan kan dulu disitu Ya Tapi kalo buat pasar taruhan Kayanya menarik Emang Duke sih sekarang Gua juga Gua sih sebenernya Duke sih Karena Gua sempet ngobrol sama Anak-anak Duke Anak-anak Box Out Anak-anak Box Out Jadi Apa namanya March Madness ini Bener-bener Cinderella Story banget Jadi apapun yang Kayak lagi hype Dan tahun ini Katanya kurang Kurang kejutan Kalo ke tahun lalu kan Kayak Villanova Tiba-tiba kayak Wah menang gitu kan Dan menangnya pun Buzzer, bitter gitu Terakhir terakhir tuh Semua orang kayak di lapangan Wah panik gitu Tapi menurut Gua ada Anak-anak Box Out Katanya Si Duke sih Kurang lebih pasti Duke lah Tahun ini Gak ada Gak ada yang lain lagi gitu Saya sih emang gak ada Cinderella Story ya Season ini Karena gua tadi mengharapkan Marie Steed ya Ada Jamoran Mungkin bisa Bawa Marie Steed ambil jauh Tapi ternyata Udah kalah di second Dan dia nangis loh Kayak haduk Nangis Tapi kalo gua sih Gua suka underdog Gua selalu underdog juga dihidup Jadi Kayak gitu Gua Gonzaga Karena ada Rui Hachimura Yoi guys Pokoknya Terima kasih buat Rocky Terima kasih buat Rocky Terima kasih buat Riko Speedboy One Street Fest Tentu ku one on one Khusus Youtuber Iya gua gak bikin buat Rocky Kemal Isher tuh pada battle Disitu tuh Sejujuh tuh Jadi kalian juga Bertunggu aja lah Lujuh itu bisa ikutan Bikinin sabuk dong Bikinin sabuk dong Bikinin sabuk Ya pokoknya lu lah Krosingan di channel lu Oke Terima kasih waktu itu Terima kasih udah di Wina sama Kemal Dan juga Terima kasih juga untuk Riko Dan guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Tentang topik-topik yang kita omongin hari ini Dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih udah nonton We'll see you guys next video Peace Peace